Halo semuanya, kali ini kita akan menyelesaikan satu problem di mana given n and m, ini dua-duanya adalah number, kalau n lebih kecil daripada m, kita akan return lesser ya. Habis itu kalau misalnya n equals to m, kita akan return equal. Kalau n lebih besar daripada m, maka kita akan return greater. So simple like that. So kita bakal compare disini, if n lebih besar daripada m, kita akan return greater ya. Else if elive n equals to m, kita akan return equal. Else kita akan return lesser. Pass all the test case ya. Oke, thank you very much. Bye-bye.